Selamat pagi, kita mencoba lampu AC yang saat ini memakan arus 1,4 B2 strip yang didapat dari konverter diambil dari aki 16 ampere jam di paralel 3 sehingga 45 ampere untuk beban lampu 10 watt yang ada di luar jadi dia memakan sekitar 1,4 ampere 42 ya 1,4 2 ampere tetapi kalau kita tanpa beban ban dicabut inverter memakan arus menarik arus sekitar 0,6 0,6 ampere jadi dalam keadaan idle dan kalau kita sekarang menyalakan lampu AC seperti ini yang merek apa kita nyalakan dengan arus AC melalui inverter dia akan konsumsi daya berapa atau menarik arus berapa dia akan mengkonsumsi arus sebesar 1,62 ampere tegangan pada saat ini 11,9 volt 11,9 volt kali 1,62 ampere jadi dia memakan berapa ya kita kalikan 11,9 volt kali 1,62 ampere jadi 1,6 ampere kali 11,9 volt dimakan arus harusnya 1,6 ampere tegangan 11,9 volt jadi dayanya 19 0,4 watt untuk menyalakan lampu LED nanti lampu AC merek apa ini yang mengkonsumsi AC DC AC diperoleh dari converter ini akan diubah ke tegangan DC yang jadi yang sekarang AC akan diubah ke tegangan DC dengan mengganti driver yang ada dengan mini booster untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi tegangan 32 volt untuk untuk supply lampu LED AC merek apa jadi drivernya kita ganti dengan mini booster yang mengubah tegangan dari 12 volt menjadi tegangan output 32 volt yang dibutuhkan oleh lampu LED merek APA ini ini nanti kita coba berapa sih harus yang ditarik untuk menyalakan lampu LED merek APA jadi kita ganti lampu LED merek APA dengan supply dari DC langsung 12 volt 45 ampere yang diubah oleh puster ter modul kecil ke tegangan 32 volt jadi lampu ini di supply oleh aki 12 volt 45 ampere sekarang berapa sih di 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 makan ampere dia 0,2 ampere pada tegangan 12,2 volt kita di tarik arus 0,2 ampere tanpa di konversi melalui inverter yang akan tapi dupah dengan modul monster kecil secara langsung dari 12 ke 32 volt untuk berapa perlu daya kita kalikan ampere nya 0,2 kali jadi 12,2 volt berapa konsumsi daya kalau memakai poster ini poster jadi 12,2 kali 0,2 ampere di konsumsi 2,44 watt jadi kalau dia langsung dari laki 12 volt memakai poster mini monster yang mengubah 12 volt ke 32 volt di perlukan daya 2,2 watt jadi kesimpulannya kalau lampu LED merek HPA ini kita pakai listrik AC yang diperoleh dari inverter yang tegangannya 12 volt dijadikan 220 volt oleh inverter dia akan memakan daya sebesar 19,04 watt tapi kalau kita ganti kita ganti ganti driver nya dengan mini booster kecil ini dia akan butuh daya sebesar 2,2 watt dia memakan arus 0,6 ampere pada tegangan 12 volt sehingga dayanya 2,2 watt sedangkan dalam keadaan idle inverter ini memakan daya 7,2 watt 10,2 dia menarik arus 0,6 ampere pada tengah 12 volt sehingga dalam keadaan idle dibutuhkan daya 7,2 watt jadi kalau kita bandingkan lampu LED ini kalau dipakai dengan listrik yang diperoleh dari inverter ini dia akan memakan daya kalau kita bandingkan 19 watt terhadap li tegangan daripada DC maka kita akan lebih hirit sekitar 5,3 kali jadi kalau kita pakai booster mini booster ini dapat dayanya lebih hirit 5 kali ketimbang dipakai tegangan AC yang melalui poster posternya sendiri memakan 7,2 watt dia sehingga kalau di jumlah LED AC dengan monster 19,04 watt tapi kalau langsung dengan booster ini kita dapat 7,2 watt sehingga total 19 watt dikurangi 7,2 watt watt untuk listrik AC kalau dibandingkan dengan DC langsung itu 2,2 watt kalau kita bandingkan listrik AC dengan DC ini melalui poster ini diperoleh perbandingan 5 kali jadi 5 kali yang dikonsumsi oleh listrik AC daripada listrik yang diperoleh dari poster ini yang langsung dari DC jadi demikian hasilnya persembahan kali ini kita mencoba mengganti driver LED dengan booster MININ booster kita ubah tegangannya 12 volt ke 32 volt diperoleh perbandingan daya AC dengan daya DC 5 kali jadi banyak daya yang hilang hilang di inverter dan juga hilang di modul driver dari APA yang asli ini karena dari 220 volt diubah ke 32 volt jadi banyak daya yang hilang demikian hasilnya terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih